Hai guys, pecinta tanaman, jalan-jalan, dan kulineran Hari ini kita akan mereview tempat pembuatan coklat monggo Ini coklat yang terkenal juga di Jogja Seperti apa ya isinya Nah ini ada gelato juga, mulai 15K Seperti apa? Mari kita ikuti bersama Ada tiga tempat di sini Yang pertama ada museum Museum coklat monggo Kemudian di sampingnya Ini ada kedai coklat Ini untuk makanan, minuman di sini ya Kemudian ini ada tempat untuk menjual coklat monggo Di depan museum Guys, kita sudah beli tiketnya ya Ke museum and factory coklat monggo Yuk kita masuk ke dalamnya Oke, kita sudah masuk ke dalam museum coklat monggo Apa saja yang ada di dalamnya Mari kita ikuti bersama Nah, jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga like Java Nursery Agar Anda bisa selalu up to date Mendapatkan informasi seputar tanaman Jalan-jalan dan juga kulineran Oke, jadi di depan pintu masuk Ini ada story tentang plantation ya Ada pembuatan coklat Berawal dari sini Ini coklatnya Ini plantation Atau perkebunan coklat Ada contoh pohonnya Ini adalah contoh Iya Kakau Ada videonya juga Nah, ini adalah fakta seputar coklat guys Bahwa Indonesia ini Ternyata memproduksi 10% Dari produksi coklat dunia Keren ya Sebenarnya negara terbesar ketiga Penghasil kakao guys Ini adalah produksi kakao Indonesia Dalam ribuan tahun ya Dari beberapa daerah di Indonesia Ini suku-suku penghasil coklat guys Ada Olmec, Maya, Aztec ya Seperti ini Kemudian ada sejarah coklat di Eropa juga Ini produk-produk coklat Di seluruh dunia Anda pernah mencoba coklat yang mana? Ada penjelasan tentang coklat juga Jadi dulu coklat guys Dahulu Ternyata Coklat itu merupakan minuman Untuk orang kaya Di Portugal Pada akhir abad ke-17 Seperti ini Ada evolution of coklat making Nah dimulai dari sini Sampai menjadi Coklat batangan Seperti yang kita nikmati sekarang Ini ada contoh-contoh produk coklat ya Dari dahulu kala Hingga sekarang nih guys Kalau kalian mencinta coklat Dan sangat suka dengan jendela coklat Kalian beruntung tidak dilahirkan Sebelum abad ke-16 Ya kita beruntung ya Lahir setelah abad ke-16 Nah guys Ternyata bau coklat itu Meningkatkan gelombang teta otak Yang memicu relaksasi Nah coklat juga dihubungkan Dengan romantisme Jadi Sampai tua Tetap romantis Bersama coklat ya Oke Kemudian kita masuk Ke ruangan sebelah Ini ada sampel ya Produk-produk coklat monggol Nah ini kemasannya guys Cantik-cantik ya Ini adalah Coklat monggol History of packaging-nya Ini packaging-nya Ya dari coklat monggol Nah ini ada beberapa produk coklat ya Apa itu coklat ruffle Kemudian Apa itu Praline Kemudian selain Ruffle dan praline Ada juga Ini Marsipan Bentuknya seperti ini Ini penjelasannya Kemudian ada lagi Apa itu Apa itu Ganase Bentuknya seperti ini Dan juga ini Sudah familiar ya Apa itu Karamel Guys pada umumnya Ada tiga jenis coklat ya Yang pertama adalah Coklat putih Itu 33% white coklat Kemudian ada coklat susu 41% Mid coklat Dan berakhir ada Coklat hitam Atau dark coklat Itu 77% ya Dark coklatnya Coklat monggol ini Dia memproduksi Sekitar 300 kg coklat Setiap harinya guys Di belakang museum ini Ada tempat Pabriknya ya Pabrik pembuatan coklatnya Seperti ini Ini masih di museum Belum di Tempat pembuatan ya guys Ini ada Biji kakao Biji kokoa Ada kokoa nips Dan sebagainya Kemudian ada proses Grindingnya Kemudian Refining Sampai selesai Nah kalau di Jogja sendiri Ini ada Penghasil coklatnya ya Dalam Ton Seperti ini Bagannya Guys ini ada Factory nya Atau pabrik coklatnya Yuk kita ikuti Bersama Masuk ke dalamnya Nah ini guys Ada Peta ya Dari Future Factory Dari coklat monggol ini Yang terdiri dari Kokoa Processing Warehouse Production Kemudian tempat production Kemudian tempat production Tempat untuk packaging Ada juga Kitchen production Distribution Dan juga Office nya Ya kita akan ke Fabrik coklat monggol Nah disana Fabrik nya guys Tapi gak bisa masuk Selain karyawan Jadi kita cukup Pria dari sini aja Sekarang kita akan ke tempat penjualan coklatnya Ya Seperti apa isinya Yuk Kita ikuti bersama Ini dia Suasana Tempat penjualan coklat monggol Ya bisa untuk oleh-oleh Ya Coklatnya Beraneka ragam Bentuknya Dari besar Sampai kecil Ada semua Cocok Untuk dijadikan Souvenir guys Nah seperti itu Kemudian ini ada juga Gem ya Ya ini juga dijual Ya ini ada Berbagai macam coklat monggol Kalau anda ke Jogja Jangan lompat Mampir kesini ya Ada souvenir Oleh-oleh Buat keluarga Atau teman-teman tercinta Bisa di share ya Nyaman sekali Suasananya guys Kita lebih Kita lihat Cara dekat Nah ini Macam-macam Coklatnya Ada yang Talin Kemudian Beraneka Rupa juga Ya lengkap ya Ada yang Bentuk stumpah Ya Besar nih Coklatnya Ada juga yang Seperti ini Nah itu box Nah itu box Besar Bisa dibagi-bagi Nah bisa dipilih Sesuai Kehubuhan Ada yang Pas Di tangan juga Guys Nah ini Nah ini Pas ya Untuk souvenir Oleh-oleh Mini-mini Nah ini yang Lebih besar lagi Kalau yang ini Dua kali yang Tadi ya Besarnya Rasanya Rasanya juga Beraneka Ragam Ini yang Rp44.000 Kalau ini Yang Separuhnya Surga banget Bagi pecinta Coklat Jadi ini Satu genggaman ya Kalau yang Ukuran Rp22.000 Ini Kita Ambil yang Pralin Ya Rp58.000 Kakao Ya Nah Dari depan Tempat penjualan Itu ada Museum Kemudian Di sebelah Kanan tempat penjualan Ini ada Gedai coklatnya Guys Bisa pesan Susu coklat Maupun Gelato Di sini Ini suasananya Seperti ini Nah Bagi pecinta Gelato Di sini Juga ada Gelato Guys Beraneka Rasa Ya Yuk kita Lihat Rasa Apa Saja Ini ada Strawberry Yogurt Gula Jawa Kemudian Ada Cookie Duff Strawberry Cheesecake Double Dark Coklat Kemudian Ada Coffee Ada Maca Salti Caramel Dan juga Blue Vanilla Kita coba Gelato Ini yang Coklat Putih Tujuh Juga Guys Murah Meriah Cuma Rp15.000 Intro Terima kasih.